Kita ke informasi pertama, satu kecamatan di kota Singkawang dilanda banjir akibat jebolnya bedungan. Menurut informasi, bedungan yang berbatasan dengan Kabupaten Sambas tersebut tak mampu menahan depit air. Banjir menggenangi kecamatan Singkawang Utara pada Kamis 9 Maret 2023 dini hari. Bidangan air dengan ketinggian bervariasi ini disebabkan jebolnya tanggul yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sambas. Penjabat wali kota Singkawang Sumastro bersama pejabat teknis dan anggota DPRD Dapil Singkawang Utara mendatangi lokasi tanggul. Mereka berangkat menggunakan perahu motor untuk sampai ke lokasi. Menurut anggota DPRD Singkawang, Muhammadin menyebutkan, bendungan tak mampu menahan depit air yang melebihi tinggi bendungan. Pendungan ini kan kalau lebih tingginya setinggi 3 meter, 3 meter lebih, air sudah melewati bendungan. Dan sebagian bendungan yang memang tidak ada penutupnya, ini tidak bisa kita menjaga dari air, khususnya untuk daerah pemukiman masyarakat. Jadi karena tingginya air ini, maka dia menuber ke arah pemukiman. Sementara itu penjabat wali kota Singkawang Sumastro mengatakan, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memperbaiki bendungan. Karena tanggul ini juga kan sudah lama. Kalau bicara tentang fungsionalnya, mungkin dah mau puluhan tahun juga ya. Nah, otomatis kan merendap juga itu tanah. Nah, itulah yang lagi-lagi kalau kawan-kawan mau tanya, apa mau ditinggikan? Oh, mau. Cuma persoalannya, Wani Piro. Sampai saat ini air masih menggenangi kecamatan Singkawang Utara. Banjir diprediksi semakin meningkat seiring curah hujan yang terus terjadi di kota Singkawang dan sekitarnya. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, Ainews melaporkan.